Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back my youtube channel guys Oke guys selamat datang kembali Kali ini gue mau bawa Mau motorin salah satu video dari kilas bola guys Jangan lupa guys dukung channel youtube nya guys Kilas bola ini guys Dengan cara subscribe nya guys Oke guys kita mulai aja guys Dikecewakan timnas Belanda Ian Madsen buka peluang perkuat timnas Indonesia Kenakan jasih timnas Indonesia I saw speed dibuat menangis Dikebut pengambilan sumpah Wendy Messierogas dan Eliano Reiders Dilakukan di Belanda Legenda Australia akui kekuatan tim nasional Indonesia Jelang sumpah Wendy Eliano Reiders hapalkan lagu kebangsaan Indonesia Jadi simak informasi selengkapnya Sebagai berikut Subscribe guys Kilas bola ini guys Luar biasa pemain sumpah WNI Messierogas dan Eliano Kabar baik datang untuk pencinta sepak bola tanah air Iya pemain diaspora keturunan Indonesia Belanda Messierogas dan Eliano Reiders Dipastikan akan menjalani pengambilan sumpah WNI di Belanda Hal ini seperti keterangan dari Menteri Hukum dan Hal Jelang mulai proses sumpah WNI Buang naturalisasi ini guys Supratman akan mengirim Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham Cahyor Hadian Muzhar ke Belanda Untuk mengurus pelantikan Hilges dan Eliano di KBRI Belanda Gerak cepat pengambilan sumpah WNI ini dilakukan Agar keduanya bisa segera memperkuat tim nasional Indonesia Untuk menghadapi Bahrain dan Cina di Oktober mendatang Pasalnya Hilges dan Raiders saat ini memiliki jadwal yang padat Bersama klubnya masing-masing di Eredivisi Sehingga apabila sumpah WNI dilakukan oleh Indonesia Maka hal itu kurang memungkinkan Kehadiran Hilges dan Raiders diharapkan bisa membantu skuad Geruda Untuk meraih poin penuh di kandang Bahrain dan Cina Kemenkumham berharap informasi yang ada ini Menjadi berita yang baik untuk seluruh pendukung tim nasi Indonesia Dikecewakan tim nasi Belanda Madsen buka peluang membuat tim nasi Indonesia Madsen kini menjadi sorotan pencinta sepak bola tanah air Hal itu lantaran dia membuka harapan untuk membela tim nasi Indonesia Iya, Ian Madsen merupakan pesepak bola muda dengan prospek cerah Setelah hengkang dari Chelsea Dia memutuskan untuk menerima tawaran Aston Villa Meski demikian, tim nasi Belanda hingga kini belum memberikan kepercayaan kepadanya Dia memang sempat dibawa pelatih Ronald Koeman Di detik-detik terakhir berlangsunya Euro 2024 Akan tetapi tidak diturunkan Saat Belanda memainkan laga UEFA National League di awal September 2024 Madsen nyatanya tidak dipanggil oleh Ronald Koeman Namanya justru masuk ke dalam daftar panggilan tim nasi Belanda U21 Untuk kualifikasi Euro U21 2025 Menyitat dari Bainspot Ian Madsen mengaku kecewa dirinya tak dilirik tim nasi senior Belanda Tentu saja ini mengecewakan Saya berharap dipanggil ke tim senior Saya bisa saja mengundurkan diri dari tim U21 Tetapi saya tidak seperti itu Terkadang Anda harus menerima keadaan dan tidak terlalu khawatir Ujar Ian Madsen Andai kedepannya tak kunjung dipanggil tim nasi Belanda senior Madsen bukan tidak mungkin bakal mengalihkan pandangannya Untuk membela tim nasional Indonesia Terkini Ian Madsen kembali jadi sorotan publik tanah air Karena unggahan perwakilan KNPB di Indonesia Lewat akun Instagram resmi Orange Indonesia Dalam unggahan tersebut Akun Instagram perwakilan KNPB mengunggah sebuah foto Yang memperlihatkan Ian Madsen duduk bersama Mesil Geres Dalam unggahan tersebut keduanya sama-sama mengenakan jaket tim nasi Belanda Sontak saja hal ini menjadi pertanyaan besar Apakah itu sebuah kode Mengingat saat ini Mesil Geres sudah dalam proses naturalisasi Untuk membela tim nasional Indonesia Jika benar Ian Madsen akan diproses Maka ini menjadi sebuah keuntungan besar Dilihat dari harga pasarnya saja Yang mencapai 695,27 miliar Itu sudah menandakan jika Ian Madsen bukan pemain sembarangan Aston Villa Wih, Iso Speed Ke Indonesia guys Streamer Iso Speed diketahui mengunjungi Indonesia baru-baru ini Sambil melakukan siaran live melalui kanal Youtube pribadinya Sambil mengenakan jersey tim nasi Indonesia Lelaki asal Amerika itu tak kuasa menahan air matanya Begitu mengetahui penonton live-nya di Indonesia tembus 1 juta orang Popularitas Iso Speed memang cukup tinggi di dunia Banyak warga Indonesia yang mengenalinya Khususnya penggemar sepak bola Mengingat dia sangat mengidolakan Cristiano Ronaldo Begitu menginjakan kaki di Indonesia Iso Speed langsung disambut ratusan penggemar yang datang dari berbagai kalangan Mulai dari anak-anak, remaja hingga orang tua Tak hanya warga di sekitar itu saja yang bersemangat menyambutnya Netizen juga menunjukkan antusiasmu mereka Dengan menyaksikan live streaming melalui Youtubenya Sampai ingusin keluar anjir Saat mengetahui bahwa penonton live streamingnya telah melampaui angka 1 juta Dia pun menangis saking tak percaya dengan apa yang baru saja disapainya Bukan hanya air matanya saja yang keluar Ingusnya pun mengikuti Pusat algoritma di Indonesia guys Pasti meledak kalau di Indonesia Wow, kita ini 1 juta penonton Stop it Indonesia Sepertinya aku harus tinggal di Indonesia Kata streamer tersebut Iso Speed sendiri saat ini masih berada di Jakarta Dan belum diketahui apabila selanjutnya Usai menjelajahi kota Jakarta Iso Speed Iso Speed Wih, gerame banget ya Legenda Australia Akui kekuatan timnas Indonesia meningkat drastis Bekat naturalisasi Sekaligus legenda Australia Joshua Kennedy memberikan pujian Kehadapan perkembangan sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir Secara khusus, Kennedy menyaloti peningkatan performa yang ditunjukkan oleh timnas Indonesia Termasuk keberhasilan sekuan merah putih Lolos keputaran ketiga kualifikasi piala dunia Menurutnya, hal ini tak terlepas dari kebijakan federasi Yang memanfaatkan pemain keturunan untuk memperkuat tim berjuluk Garuda Pemain yang telah menyumbangkan 17 gol untuk The Socoros ini menjelaskan Bahwa kesuksesan yang diraih timnas Indonesia berperan penting dalam menginpirasi generasi muda Ia meyakini hal tersebut merupakan langkah positif yang harus dimanfaatkan Indonesia Untuk mempercepat perkembangan sepak bola di tanah air Saya pikir sepak bola Indonesia semakin berkembang Jelas, hasil-hasil dari tim nasional semakin membaik Ada beberapa naturalisasi tentunya untuk tim nasional Kesuksesan tim nasional membantu anak-anak muda berkembang dan tumbuh Sebagai anak muda, Anda ingin terimpirasi Dan jika tim nasional bisa menginpirasi generasi muda Untuk menjadi pesepak bola dan orang yang baik Itu adalah keuntungan besar Ujar Joshua Kennedy Joshua Kennedy Bagenda Australia Akui timnas Jelang sumpah WNI Eliano berlatih menghafalkan lagu kebangsaan Indonesia Raya Eliano Raiders sudah mulai berlatih menghafalkan lagu kebangsaan Indonesia Raya Jelang sumpah WNI yang rencananya akan dilangsungkan dalam waktu dekat Ya, Eliano Raiders dan Mesilge seperti diketahui saat ini sedang menjalani proses naturalisasi Berkas naturalisasi Eliano Raiders dan Mesilge sendiri sudah disetujui dalam rapat kerja Komisi 3 dan Komisi 10 DPR RI Selanjutnya, berkas keduanya akan dibawa ke rapat kerja paripurna DPR RI Sebelum diajukan ke Kemensesnek dan mendapatkan surat keputusan dari Presiden Republik Indonesia Jika surat keputusan dari Presiden sudah keluar Keduanya akan menjalani pengambilan sumpah warga negara Indonesia Pada tahap itu, Kementerian Hukum dan HAM sudah memberikan kru soal percepatan dan jemput bola Karena akan mengutus Dirjen Administrasi Hukum Umum dalam penugasan ke Belanda untuk mengurus pengambilan sumpah keduanya Dalam waktu yang berbeda, Eliano Raiders juga memberikan kru soal naturalisasinya dalam jangka waktu 8 hari ke depan Eliano Raiders membagikan sebuah postingan foto ketika dirinya lagi berduel dengan Mesilge Dan video saat keduanya mengenakan jersey latihan tim nasional Indonesia Dalam jangka waktu 8 hari dengan emosinium, bendera Indonesia dan pedang menyilang Dalam jangka waktu 8 hari Jelang pengambilan sumpah WNI, Eliano Raiders mengakui mulai menghapalkan lagu kebangsaan Indonesia Hal itu ia ungkapkan dalam tayangan Youtube Yusano Graha Pemain PSJola itu juga mengaku bahkan sudah menambahkan lagu kebangsaan Indonesia di akun Spotify miliknya Jadi, di sana dia bisa menghapalkan lagu sekaligus melihat lirik lagu kebangsaan Indonesia Ya, saya pasti sudah mulai Saya juga katakan kepada pacar saya Kamu juga harus ikut belajar denganku Mungkin akan menjadi lebih mudah Aku sudah save lagunya di Spotify Dan aku juga bisa lihat lirik dari lagunya Jadi, yang pasti aku sudah mulai untuk belajar Aku pikir itu juga sangat penting Karena pastinya harus ikut bernyanyi saat berada di stadion atau nonton di TV Ujar Eliano Raiders Jika proses naturalisasi Eliano Raiders dan Messi Legras bisa selesai tepat waktu sebelum pendaftaran pemain melawan Bahrain Keduanya bisa diikutkan dalam sekuat Garuda dalam dua laga tandang pada Oktober mendatang Oke guys Gitu guys Isi video dari kelas balik ini guys Ringkasan dari Banyak ya Naturalisasi baru ISO Speed ke Indonesia Dari sang tanggapan legenda Australia Pokoknya jangan lupa Dukung Channel kelas bola ini guys Dengan subscribe-nya guys Kita dukung bareng-bareng guys Agar terus berkembang guys Jangan lupa juga Subscribe juga ya guys Channel Youtube gue Oke, thank you ya guys Udah nonton sampai akhir